Aksi Illusionist Indonesia, Demian Aditya yang gagal Aksi Illusionist Indonesia, Demian Aditya, kerap menggemparkan netizen. Dalam salah satu acara TV swasta Indonesia minggu lalu, aksi terbarunya dijuluki The Death Drop gagal. Akibat kegagalan tersebut, salah satu krunya mengalami cedera serius. Demian Aditya adalah salah satu pesulap atau illusionis di Indonesia yang memiliki wajah yang tampan. Setelah gagal maju ke babak selanjutnya di ajang pencarian bakat American God Talent, tak disangka aksi sulapnya kembali gagal dan kali ini mencerderai krunya sendiri. Dalam acara penghargaan yang ditayangkan di salah satu saluran TV swasta, Demian menampilkan aksi The Death Drop. Aksi ini pada dasarnya dilakukan dengan cara sang pesulap masuk ke dalam kotak dengan tangan dan kaki terikat dan kotak akan digantung di atas dengan tali sebagai pehubung yang kemudian diberi jeda waktu untuk membebaskan diri. Jika dalam durasi waktu tersebut sang pesulap tidak bebas, maka kotak akan jatuh ke atas benda tajam yang sudah menunggu di bawahnya. Saat acara itu berlangsung, Demian masuk ke dalam kotak. Lalu tidak lama kemudian, kotak tersebut jatuh ke tanah. Seperti dalam pertunjukan sebelumnya, istri Demian berteriak dan menangis histeris. Namun entah bagaimana caranya, Demian muncul di atas panggung lainnya. Tapi ada yang berbeda dalam aksi Demian kali ini. Ternyata ada seorang stuntman di dalam peti yang belum keluar sebelum peti dijatuhkan dan dirinya lah yang menjadi korban dalam pertunjukan ini. Tia ini bernama Edison Wardana. Dan Edison pun segera dilarikan ke rumah sakit. Edison yang menjadi korban mengalami beberapa cedera parah, yaitu remuk di tulang rusuk, tulang belakang, tulang kaki, dan kerusakan di bagian paru-paru. Pasca insiden, Demian sempat tidak berkomentar di publik. Hingga pada hari minggu lalu, Demian telah mengkenjumpa pers bersama dengan keluarga Edison. Duh lebih baik, Demian main sulap kartu aja deh, lebih aman. Terima kasih telah menonton!